Halo bunda, menuju detoks cacing ini dia 5 metode alami tanpa obat untuk anak yang sering terkena cacingan Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rezekinya lancar Dan sehat selalu Bun, apakah anak bunda sering mengalami sakit perut, mual, ataupun diari? Bisa jadi, itu adalah gejala cacingan Cacingan adalah infeksi parasit yang menyerang usus dan menyebabkan berbagai gangguan pencernaan Cacingan bisa menular melalui makanan, minuman, atau kontak dengan kotoran yang tercemar telur cacing Cacingan bisa berbahaya bagi kesehatan anak Karena bisa mengganggu penyerapan nutrisi, menurunkan daya tahan tubuh, dan menyebabkan anemia Oleh karena itu, bunda harus segera mengatasi cacingan pada anak dengan cara yang cepat Selain memberikan obat cacing yang diresepkan dokter, bunda juga bisa mencoba beberapa cara alami berikut Yang pertama, memberikan bawang putih Bawang putih mengandung senyawa anti parasit yang bisa membunuh cacing di dalam usus Bunda bisa memberikan satu siung bawang putih yang dicincang halus atau dicampur dengan madu setiap pagi sebelum sarapan Lakukan selama satu minggu secara rutin Yang kedua, memberikan buah-buahan yang kaya vitamin C Vitamin C bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu mengeluarkan cacing dari usus Beberapa buah yang kaya akan vitamin C adalah jeruk, kiwi, jabubiji, dan stroberi Bunda bisa memberikan buah-buahan ini sebagai cemilan atau jus untuk anak Yang ketiga, memberikan kunyit Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-mikroba yang bisa mengurangi peradangan dan infeksi akibat cacingan Bunda bisa memberikan satu sendok teh kunyit bubuk yang dicampur dengan air hangat atau susu setiap malam sebelum tidur Yang keempat, berikan daun papaya Daun papaya mengandung enzim papain yang bisa membantu mencerna protein dan memutuskan siklus hidup cacing di dalam usus Bunda bisa merebus beberapa lembar daun papaya dengan air secukupnya sampai mendidih Kemudian menyaringnya dan memberikan air rebusannya kepada anak dua kali sehari Yang kelima, memberikan kelapa parut Kelapa parut mengandung asam laurat yang bisa membunuh cacing dengan cara mengganggu membran selnya Bunda bisa memberikan satu sendok makan kelapa parut yang dicampur dengan susu atau yogurt setiap pagi selama tiga hari berturut-turut Nah itulah beberapa cara mengatasi cacingan pada anak secara alami dan cepat yang bisa bunda coba di rumah Selain itu, bunda juga harus menjaga kebersihan lingkungan, makanan, dan minuman anak agar terhindar dari cacingan Namun apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bun Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah